Selamat siang Mas Bro Ada pertanyaan lagi nih dari teman kita Teman kita ini punya usaha bikin kue Nah katanya usahanya ini awalnya biasa-biasa tapi lama-lama berkembang Nah suatu hari datanglah petugas Menanyakan surat izin ini itu ini itu segala macam ini bahannya apalah macam-macam lah Lalu disuruh ke kantor katanya Ditelepon ke kantor panggillah begini-begini jadi pusing dia Apa salah saya pak katanya Tolong pak bantu saya katanya Ada pertanyaannya Jadi rekan-rekan penegakan hukumnya Semua ada prosedurnya rekan-rekan Ya Gak bisa sembarangan Nah ketika petugas Ini saya gak tau nih ya Yang datang ini petugas dari mana Apakah dari penda bagian perizinan Ataukah dari BP POM ya Obat-obatan dan makanan Atau dari polisi ya kan Tapi siapapun dia itu ya kan Ada prosedurnya Jadi gak ujuk-ujuk datang Hanya begini-begini Pertanya Pertama nih rekan-rekan Tanyakan surat perintahnya Atas dasar apa dia datang ke situ Apakah ada laporan masyarakat Atau ada temuan daripada petugas Harus jelas Jangan datang Datang wujuk-wujuk nanya-nanya Memangnya gerombolan Harus ada dasarnya Ada surat perintahnya dia Datang ke sana Kami diperintahkan untuk menyelidiki Karena diduga begini-begini Berdasarkan laporan ini-ini Jelas dia Resmi gitu Nah kalau misalnya setelah Dia menyalakkan penyelidikan di situ Di tempat anda itu Dia menyita barang Kalau tidak ada surat Ijin dari pengadilan Jangan kasih Jadi bukan Datang untuk ngambilin-ngambilin Maling namanya rekan-rekan Aturan ada semuanya Nah kemudian Setelah itu anda dipanggil lewat telepon Tidak benar itu Kalau anda merasa Dibutuhkan oleh petugas Dia manggil melalui surat panggilan resmi Surat undangan resmi Bukan telpon Bukan bisik-bisik Ya Jadi Semua ada aturannya Kemudian yang paling utama Tanyakan rekan-rekan Kesalahan anda apa Gitu ya Biar jelas dia Apakah perjinannya Apakah masalah Ijin edarnya Atau ada Tidak pindah dalam lingkungan hidup Harus jelas dia Jangan-jangan Petugas itu datang untuk Nakut-nakuti saja Supaya anda Mengasih uang Ya Jangan takut Ya rekan-rekan Selama Kalian itu Bisnisnya Usahanya benar Tidak curang Tidak melakukan Pemalsuan Tidak melakukan Tidak pidana Enggak usah takut Kalau perizinan dia Ya masalah perizinan Itu bukan pidana Anda kan disuruh berhenti Bekerja sebelum punya izin Atau ditutup usaha anda Sebelum ada izin Itu saja Ya Jadi pastikan dulu Yang bertanya tadi Pastikan dulu Tanya petugas itu Apa salah saya Pak Pasal apa yang saya langgar Pak Jelas dia rekan-rekan Ya Makanya saya selalu bilang Tonton channel Bang Beni Biar kita tidak terhindar Dari keseunang-unangan Ya Negara kita Negara hukum Negara melindungi kita Jadi bukan Sebaliknya Ya kan Percayalah Negara ini melindungi anda Hanya saja mungkin anda Kurang paham caranya Makanya tonton channel Bang Beni Nah bagi petugas-petugas Yang ngarang-ngarang itu Udahlah Hentikanlah yang begitu-begitu Ya Udah enggak zamannya lagi Ini zaman medsos Nanti malah Viral kemana-mana Malu kita Ya Sampai berjumpa kembali Tetap semangat Jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton